Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah urut-urutannya itu penting Ngaduknya berapa kali ngebalik Ya itu penting Untuk kita perhatikan Terus ini juga yang perlu kita lihat Misalnya Sekali masak itu untuk berapa porsi Kalau kita bikin Untuk satu porsi dengan bikin sekaligus Untuk 20 porsi Pasti normnya jadi berbeda Jangan normnya sama Tapi untuk dibikin untuk 20 porsi Misalnya normnya adalah Untuk bikin satu porsi Bolak-balik-bolak-balik Katakanlah 20 Nah sekarang kalau 20 porsi Berapa kali Nguleknya Kalau cuma 20 kali mungkin tingkat kematangannya Jadi berbeda Nah ini juga perlu kita standarkan Dan orangnya Orangnya itu Mesti paham Tentang norm itu Mesti paham Tentang sistem itu Artinya dia harus terlatih Gitu Sehingga siapapun yang membuat Nasi goreng itu Akan sama Gitu Oke 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 Halo saya Gufron Dari Haus Selama ikut creating brand blueprint ini Sama guru kita Mas Jody Kita merefresh ulang Jadi kalau dulu itu Kita loncat-loncat Bikin ini Bikin ini Bikin ini Setelah ikut pasnya Mas Jody Jadi lebih termapping Sebenarnya itu Yang harus dilakuin itu Dalam building brand itu Step-stepnya apa aja Mulai kebayang saya nih Berarti noral Sistem alur Berarti yang terakhir adalah Orangnya itu sendiri Betul Menarik nih Tenang ngomong-ngomong Tenang nasi goreng Karena ini ada pengalaman Sebetulnya Saya itu kalau pas makan Nasi goreng ini Memang restorannya ini Spesialis nasi goreng Oke Ketika rame Dia masaknya banyak tuh Ketika sepi Masaknya cuma satu Oke Satu atau dua Sesuai dengan orang yang datang Nah ini rasa bumbunya Beda-beda Pas rame Banyak Langsung banyak Langsung banyak Kadang-kadang Nasi gorengnya gak berasa Kalau pas satu orang Ini bisa berasa banget Atau bisa jadi Misalnya gini Ini paling sering nih Pemesan sebelumnya Pedas Saya sangat anti Sama pedas Gak suka Saya pesan Nasi goreng gak pedas Sama sekali Wajahnya habis digoreng Maju Dikasal caranya maju Ngomong ribet Nah ini harus gimana Ini enaknya nih coach Ini mesti mundur dulu Ke belakang mas Ya Mindsetnya dulu ini Mindset Accept rathernya udah bener Atau belum Gitu Nah Kalau masih Mindsetnya belum bener Apa yang dikatakan Mas Lodi tadi Akan sering keluar Gitu Saya sih begini Ngebaginya ya Ngebaginya Jadi Kalau saya mau membangun bisnis Katakanlah itu pertama kali Jangan sebut itu Kita sedang membangun bisnis Oke Tapi kita sedang belajar Membangun bisnis Itu saja dulu Oke Pada saat pertama ya Iya Keren Untuk pertama kali itu Jangan bilang Wah saya lagi bangun bisnis Jangan Tapi bilang bahwa Saya sedang belajar Membangun bisnis Oke Keren Nah gitu ya Nah karena Kalau kita langsung Membangun bisnis Berarti Sudah tidak ada masalah Dengan Dengan mindset Yang seperti tadi Gitu Oke Dan saya juga dulu Ngalamin begitu Ya Hanya saya dulu Belajar bisnisnya Sudah saya mulai Saat ketika saya Masih kuliah Hmm Proses itu Sudah saya lalui Jadi ketika saya Bener-bener membangun bisnis Ya Sense-nya sudah Saya dapatkan Gitu Oke Berarti ya memang Dari awal Cepat-cepat lah Mulai Meskipun Cepat-cepat Belajar aja dulu Belajarnya buruan Oke Belajar dulu aja lah Salah jatuh Ya wajar Karena itu Karena memang lagi belajar Lagi belajar Oke Yeah Yeah Bagaimana benda ni Tari mana pun AN Ya Tari mana pun Tambah Sampai Tari mana pun Tari mana pun Tari mana pun Tari mana pun